Biasa Ya baik semuanya kita lanjutkan lagi Penjelasannya Untuk materi Sebelumnya sudah saya sampaikan Sekiranya masih Masih nyala bisa dimatikan terlebih dahulu Oke Sekarang kita lanjut Ke Lanjut ke Gerakan non-block Ini koneksinya agak Jason tampilannya Sudah terlihat belum Oke Suaranya saya putus-putus enggak disitu Lanjut ke Gerakan non-block Organisasi ini Atau gerakan ini Lahir di era Perang Dingin Kalau kalian tahu sejarahnya Perang Dingin itu dulu antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet Uni Soviet yang kemudian sekarang Menjadi negara Rusia Walaupun dari Uni Soviet itu Pecahanya ya tidak hanya Rusia Terus kemudian ada sempat Yugoslavia Jadi gerakan ini adalah Gerakan yang lain di era Perang Dingin Tepatnya pada tahun 1961 Gagasan Terbentuknya GMP ini Sebenarnya telah lahir Sejak lima tahun sebelumnya Tepatnya pada tahun 1955 Ketika di Indonesia Saat itu ada Konfensi Asia Afrika Yang Salah satunya adalah Menghasilkan dasar sila Bandung Nah dasar sila Bandung ini Menjadi cikal bakal Dari GNP Gerakan non-blok Ya Dasar sila Bandung ini Menjadi cikal bakal Dari gerakan non-blok itu sendiri Nah untuk perintis Gerakan non-blok Ini diantaranya Yang pertama oleh Presiden Yugoslavia Josip Prostitu Tito Kemudian ada Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru Kemudian ada Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser Perdana Menteri Sekaligus Presiden Gana Kuame Kerumah Dan Ini Presiden Indonesia Pertama kita Yaitu Sukarno Jadi Perintis GMP Ini ada Lima negara Perwakilannya Ada dari Yugoslavia Indonesia Kemudian India Mesir Ghana Dan Indonesia Sebentar ya Ini saya Cukup Nah kemudian kita Akan melihat Peran Indonesia Di GMP Itu sendiri Yang pertama Jelas Indonesia sebagai Pemerakarsa Seperti Terbenuknya ASEAN Tadi ya Sebagai Pemerakarsa Terbenuknya GMP Terus Kemudian Yang kedua Pernah menjadi Pimpinan GMP Tepatnya Pada tahun 1992 Sampai 1995 Tepatnya Ketika Presiden Soeharto Memimpin Terus Kemudian Indonesia Sempat Sebagai Penyelenggara KTT Konferensi Tingkat Tinggi Ke 10 Gerakan Non-Block Pada Tanggal 1-6 September 1992 Dan Terakhir Di sini Indonesia Berperan Dalam Mengupayakan Perdamaian Dunia Seperti Indonesia Mendukung Kemajian Palestina Kemudian Meminta Diskriminasi Ras Di Artika Selatan Di Akhiri Dan Menolak Penggunaan Senjata Nuklir Jadi Ini Merupakan Peran-peran Keterlibatan Indonesia Dalam Organisasi Gerakan Non-Block Itu Sendiri Sampai Di sini Adakah Pertanyaan Karena Materinya Sudah Selesai Enggak Cukup Lancar Gap Penjelasannya Saya Tadi Lancar Pak Oke Baik Yang lainnya Gimana Yang lain Yang lainnya Aman Baik Kalau sekiranya Aman Saya Langsung Saja Ketugas Kalau begitu Ya Supaya Tidak Lama Lebih Cepat Selesai Lebih Baik Kalian Jadi Ada Waktu Cepat Untuk Nanti Jam Kedua Habis Pelajaran Indonesia Pelajaran Siapa Keb Bahasa Indonesia Pak Oke Bahasa Indonesia Berarti Sama Pak Eko Donatus Ya Iya Oke Baik Langsung saja Mungkin Ke Mana ya Oh ini Baik Tugasnya Sudah terlihat Gap Kira-kira Tugasnya Tampilan Belum saya posting Masih Masih dalam bentuk draft Sebenarnya Tugas Kelas Kira-kira Oke, ini dia tugasnya. Tugasnya adalah saya meminta kalian untuk membuat sebuah SI dengan minimal, ya ini perlu diperhatikan. Minimal sejumlah kata yang saya minta adalah sejumlah 500 kata dengan topiknya adalah peran Indonesia dalam organisasi nasional. Jadi silakan kalian kemas dalam sebuah SI yang kalian buat dengan topiknya terkait peran Indonesia atau keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional itu sendiri. Tuangkan ide terbaik kalian dalam tulisan tersebut dan semenarik mungkin. Ada tiga hal utama yang saya tekankan dalam SI ini. Saya ulangi lagi ini sebagai pengganti ulangan, jadi tidak ada ulangan seperti krisis ataupun... Apa ya? Satunya Google itu apa? Google... Google phone. Google... Apa ya? Google apa ya? Google phone. Oh, Google phone. Oh, iya, iya. Sorry. Selama nggak pakai itu ya. Iya, jadi tidak ada itu. Saya tidak mau kenal. Tetapi saya mengharapkan sebuah karya dari kalian. Ini sudah saya sangat kurangi, ya tidak. 1000, 2000, 500 saja. Tetapi 500-nya itu dalam artian ya ini, utamakan tiga hal ini. Original, inovatif, dan kreatif. Terus kemudian catatannya yang perlu saya tambahkan adalah... Benar-benar diperhatikan bahasa kalimat yang digunakan. Artinya, saya membebaskan kalian, oke boleh silahkan kalau kalian menggunakan bahasa sendiri. Bahasa gaul mungkin, tetapi tetap esensinya ketika itu adalah informasi penting, informasi inti. Ya gunakanlah bahasa yang baku sebaik mungkin. Kalau informasi penting, ya. Tetapi kalau dalam artian sebagai, ya kalian ingin menambahkan sedikit komedi atau bahasa yang kalian inginkan, taruhlah pada tempat yang sesuai. Jadi, dan ini yang masih sering jadi catatan terkait dengan tugas ini adalah penggunaan tanda baca, titik, dan koma itu benar-benar diperhatikan ya. Dalam artian, gunakanlah dengan tepat. Terus kemudian, seperti kadang masih banyak, seperti kata dengan, untuk, dan... Itu kadang masih sering ditaruh di awal kalimat. Padahal kan, padahal itu kurang-kurang tepat. Ya seperti penggunaan katadan, untuk, dengan, ya baiknya jangan sampai ditaruh di awal kalimat. Terus untuk aturan lainnya, aturan lainnya sebenarnya ambil sama seperti biasanya. Font, font yang saya minta seperti biasa, times new roman. Spasinya minimal 1,5, 1,5 untuk spasi. Size dari hurufnya 12. Size dari hurufnya 12. Kira-kira ada pertanyaan terkait dengan tugas ini. Adakah keberatan? Silahkan. Edward, gimana, Bert? Aku tugas sebelumnya organisasi, Pak. Ya, tidak apa-apa. Tugas sebelumnya aku membahasnya, TKPBB sama itu. Sian WVZ. Jadi bisa hal yang anehnya. Atau enggak? Kalau itu... G20 boleh, Pak. Hah? G20. G20 boleh, boleh, boleh. Banyak kok, banyak, banyak referensi. WVZ ini gimana, WVZ? Tidak apa, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak masalah kalau ini saya tugaskan. Tidak. Pak Koko. Di bidang militer boleh, Pak. Ini siapa ini? Ini. Ia. Iya. Boleh, silahkan. Intinya keterlibatan. Kan banyak sekali Indonesia terlibat dalam organisasi sosial. Tidak hanya di bidang ekonomi, sosial, budaya. Bahkan pertahanan dan keamanan pun. Iya, itu terlibat. Salah satu contohnya adalah pengiriman pasukan Garuda. Itu bisa di... Mau kamu kuat, mau kamu kulik, lebih dalam, silahkan. Buatlah sebuah ESA yang menarik, inovatif, kreatif. Dan pastinya iya, jelas. Plagiat selalu utama. Kan ini terkait dengan kreatif. Ya, Tidak. Itu. Original. Jadi walaupun sumber referensinya kalian mendapatkan dari internet, tetapi tetap perlu ada pengeditan atau penyeltingan yang baik dan benar. Supaya jadi sebuah tulisan yang menarik. Pak. Ya, Yvonne. Gimana? Organisasi internasional maksudnya kayak milih satu gitu. Kamu mau milih... Kalau kalau saran dari saya, kalau saran dari saya, 500 katakan sebenarnya sedikit. Gitu ya, Yvonne. Baik. Ya, sebenarnya kan sedikit. Kalau kamu milih banyak banyak organisasi, nanti pembahasannya tidak bisa lebih spesifik, lebih mendalam. Artinya pembahasan yang kamu angkat pasti hanya secara batasan umum. Nah, baiknya ya, pilih satu, tapi lebih menggalinya lebih dalam. Informasi yang ada, kerjasama apa yang dilakukan, terus kemudian bagaimana Indonesia bisa menjalin hubungan itu dan masuk di dalamnya. Terus manfaat apa yang didapatkan, terus bagaimana kendala yang dihadapi, itu kan kamu bisa mengulik semakin ke dalam. Kalau satu organisasi gitu ya. Gitu, Fon. Tadi boleh plagiat, nggak boleh, Pak. Nggak boleh, nggak boleh. Jangan, jangan plagiat, Pak. Oke, Pak. Rates waktunya kapan, Pak? Dua minggu cukup nggak? Cukup sekali. Ayo, yang lain. Dua minggu cukup nggak? Sebulan. Sebulan lagi boleh, Pak. Hah? Gimana? Satu-satu? Sebulan. Sebulan. Alasannya apa sebulan? Ayo. Kasih alasan yang, kasih alasan yang, ya, paling tidak bisa menjatuhkan argumen saya dua minggu cukup. Laptop saya setengah rusak, Pak. Oh, Jason. Jason laptopnya rusak, Sen. Matthew, Pak. Iphone lu sama Ken, Pak. Matthew, Matthew, Pak. Oh, laptopnya rusak. Dirusak, Pak. Benernya kapan, Pak? Dirusak. Nggak tahu. Lagi banyak tugas, Pak. Tugas yang lainnya kan, pengerjaannya kan, estimasinya kan pasti lebih cepat, ya, kan? Iya nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak ada tugas, Pak. Boong dia. Iya, itu, Pak. Aduh, laptopnya rusak, Pak. Yaudah, yaudah. Kalau yang tidak ada kendala laptop, enggak, enggak. Untuk Matthew yang ada kendala laptop, kira-kira butuh waktu berapa lama, Nets? Aduh, korang tahu itu ini juga selesainnya kapan, nggak tahu. Tapi udah dimasukin, kan? Udah. Udah. Udah di servisnya. Oh, harusnya sih cepat. Ini beneran, Matt. Bukan bercanda. Yang ngapain bercanda? Astaga. Bersambung, orang-orang yang bercanda, ya. Masukinnya kapan, Matt? Mulai masukin laptopnya, Matt? Kemarin. Oh, kemarin. Ya, estimasi waktu satu mili. Tiga hari ya bisa sih selesai. Kalau boleh tidak, tidak parah, ya. Tapi dibawa ke Lenok, ke itu, ne langsung ke perusahaan, ne langsung ke Tani. Oh, alah. Agak parah. Agak parah. Jadi, enggak tahu sampai kapan. Beli baru, Matt. Di rumah enggak ada ini? Salah, apa? Apa ya? Fasilitas yang mungkin bisa dipakai untuk pengerja tugas, Matt? Mungkin ada kayak, ne. Itu komputer. Komputer itu ada kayak, ne. Masih bisa kan untuk dioperasikan hanya pengetikan biasa gitu loh. Pengetikan biasa bisa. Cuman enggak bisa ngomong ke internet. Jadi, enggak bisa di... Kalau, kalau, oh. Itu. Kalau nyambung ke internet kan paling tidak tidak harus dari laptop. Bisa dari HP-Mu, kan? Iya sih, iya, iya. Iya. Oke, penting enggak. Tapi ngirim, enggak bisa pakai Bluetooth apa-apa, Pak. Iya, enggak apa-apa. Yang penting, paling tidak pengerjanya kamu kerjakan di komputer. Sekiranya, waktunya dua minggu ya, saya berikan dua minggu. Terus, sekiranya memang laptop-mu belum-belum-belum datang. itu bisa dipotokan sebagai bugi. Pak, ini sudah saya kerjakan. Oh, iya, Pak. Oke, Pak. Oke, enggak ada masalah ya, berarti ya? Clear ya? Enggak ada, Pak. Clear. Clear. Yang lain? Ayo, Yudah. Lagi banyak tugas kata teman-teman yang lain, enggak tuh. Ayo, Yud. Kira-kira argumenmu apa? OEC ke arah Isra. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Argumen itu tentang tiga minggu, kata kamu kan lagi dengan tugas. Tapi teman-teman yang lain kan ini. Bilangnya enggak? Enggak ya? Mungkin dia tugas sendiri, Pak. Nah, tuh, ayo. Tugas sendiri tuh. Yud. Dua minggu ya? Lima ratus aja. Enggak seperti waktu dulu kelas sepuluh kalian dua ribu. Enggak. Just lima ratus. Saya tidak minta banyak. Itu aja. Gimana? Jojo, Jojo, Janus, Kasey, Nandu, Ian, Surya, Halo, halo? Yang lagi-lagi. Aman, Wish. Aman. Kira-kira masih perlu saya lampirkan contoh esai yang Albet enggak? Boleh, Pak. Boleh. Oke. Iya, nanti. Nanti saya lampirkan yang untuk contoh esai yang sudah baik dan benar. Albet udah buat ini, Pak. Enggak. Kan yang semester satu sebelumnya kan dia bikin. itu. Yang tugasnya beda itu loh yang PTM sama yang PJJ waktu itu semester satu. Itu. Ini saya langsung saya ini nih. Dua minggu berarti sekarang tanggal 15 harusnya nanti selesai di tanggal awal, awal bulan ya. Awal bulan katu hari. Oke, baik. Kalau misalkan sekiranya tidak ada. Tadi yang untuk pertanyaannya Jessica, Oisik, enggak apa. Kalau kamu mau fokus membahas itu silahkan, tidak apa-apa. Tetapi balik lagi diusahakan kalaupun itu masih pembahasannya pro dan kontra ambil bukti yang terkaitnya supaya agumennya bisa jauh lebih. Karena memang pembahasan terkait Israel-Palestina itu cukup sensitif. Saran saya itu saja. Oke, Jess. Cukup jelas. Diculik Mossad kamu, Jess. Repeat patah-patah. Enggak. Kalau misalkan kamu mau membahas OISI, silahkan. Enggak masalah buat saya. Tetapi kan itu kan pembahasannya nanti ke arah Israel atau Palestine. Sekiranya ada pembahasan yang dalam Tanah Kutip masih kontroversi, dikuatkan dengan bukti yang ada. Artinya berita-berita yang valid. Itu, Jess. Sehingga nanti dalam penulisanmu jadi jauh lebih kuat. Oke, sip. clear ya. Baik, kalau semuanya clear seperti biasa sebelum saya akhiri pertemuan kita pada hari ini, silahkan semuanya bisa terlebih dahulu menyalakan kamera videonya. nanti tugas nanti tugas dan materi saya post di classroom. Ya, diperhatikan batas pengumpulannya. Terus, sekiranya dalam pengerjaan berjalannya kalian waktu mengerjakan tugas itu, ada hal yang bingung mungkin dalam hal Pak Macet pembahasannya, silahkan bisa ditanyakan capri. Oke? Nanti supaya bisa saya bantu carikan ide lain. Baik, kalau begitu saya ambil gambarnya semuanya satu, dua, tiga. Oke, semuanya selamat pagi. Terima kasih Tuhan memberkati. Selamat pagi Pak, makasih. Pak, berkat Tuhan Pak. Selamat pagi Pak, berkati Tuhan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Berkat Tuhan Pak. Terima kasih Pak. Siap. Nama Jason.